Ngaji Rosso Tuhan menciptakan segala sesuatu pasti dengan berbeda-beda Tuhan tidak menyuruh untuk saling membinasakan Melainkan biar supaya untuk saling mengenal Tetapi para oknum pendakwah suka melebihi kekuasaan Tuhan Dalam dakwah akalnya sendiri Mereka-mereka para hantu-hantu yang kelaparan Contoh jangan berbaik hati dengan orang yang bukan golongan kita Ada lagi anak-anak yatim yang di waktu orang tuanya hidup Bukan dari bagian golongan kita Bila perlu dinasakan juga Ini adalah dakwah yang jauh dari rasa akhlakul karimah Dan tidak lagi punya rasa kamanungsan Mari kita berusaha menjadi seseorang yang saleh-saleh saja Terima kasih